Intro Meskipun diperkirakan kepadatan penumpang yang akan berangkat mudik melalui pelabuhan domestik sekupang batam ke pulauan Riau mencapai lebih dari 10 ribu orang dalam sehari, namun keamanan dan ketertiban masih tampak terkendali. Hal ini dikarenakan pos pelayanan lebaran 2018 yang telah disiagakan Polresta Barelang yang telah menyiapkan sebanyak 5 personil dengan dibantu oleh 1 orang personil TNI serta 2 orang personil dari Senkom. Pos ini disiagakan selama 24 jam untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin terjadi juga untuk memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemudik. Sejumlah petugas dari kantor pelabuhan laut BP Batam, Badan Cukai, KPLP, Kepolisian, TNI, Syah Bandar, dan Dinas Kesehatan tampak siaga dalam melayani kebutuhan para penumpang mudik. Ibda Theonardianto, Kepala Pos Pelayanan Lebaran Polresta Barelang mengatakan, semua petugas yang berada di pelabuhan telah siaga sesuai dengan fungsinya masing-masing sejak tanggal 6 Juni 2018 yang lalu. Pemantauan keamanan dilakukan terutama di terminal keberangkatan, kedatangan, dan tempat-tempat parkir kawasan pelabuhan hingga H plus 7 lebaran nanti. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, petugas menghimbau kepada para pemudik untuk saling menjaga ketertiban, terutama saat antrian di loket pembelian tiket dan antrian saat masuk ke area keberangkatan maupun saat masuk ke dalam kapal. Mulai dari tanggal 6 sampai sekarang, Alhamdulillah, tidak ada kejadian yang menonjol. Karena untuk arus mudik, ramai, sekarang sudah mulai ramai, mulai pagi, jam 3 sudah ramai, tapi kita sudah melakukan dari polis yang melakukan pelayanan maupun simbawan kepada pengunjung atau para penumpang untuk lebih berhati-hati dalam barang bawahnya. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak polis yang mulai kukul 8 pagi sampai 8 pagi 24 jam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.